Gak perlu mengubah diri menjadi orang lain agar diterima di lingkungan pergaulan karena justru lebih penting menjadi diri sendiri, tahu potensi diri, dan bertumbuh menjadi versi terbaik diri. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Masih bersama Sally dalam program Ada Buku. Di video sebelumnya kita udah ngebahas buku mega bestsellernya Ompiring teman-teman yang judulnya Filosofi Teras. Nah, kali ini kita akan ngebahas another bestseller booknya. Punya Ompiring juga, judulnya adalah The Alpha Girls Guide. Seperti buku-buku sebelumnya, The Alpha Girls Guide ini juga udah banyak banget yang review sebetulnya. Tapi semoga hadirnya video ini bisa menambah referensi teman-teman tentang buku yang menurut Sally keren banget ini. Yang jelas buku ini adalah salah satu list yang teman-teman paling banyak request di kolom komentar program Ada Buku. Teman-teman, setidaknya ada tiga alasan kenapa buku ini menurut Sally penting dan saya rekomendasikan untuk dibaca. Alasan yang pertama adalah, di tengah maraknya generasi galau dan sendu, buku ini hadir sebagai antitesisnya. Karena ngebahas bahwa perempuan itu gak selemah yang banyak orang persepsikan. Bahwa perempuan juga bisa logis dengan keputusan dan tindakan yang diambilnya. Bahkan, perempuan juga berhak mendapatkan masa depan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Selama itu baik dan benar ya. Yang jelas buku ini banyak memberikan sudut pandang kenapa perempuan itu harus berani memutuskan dengan logis dan lebih menggunakan akal sehatnya. Buku ini juga banyak ngasih actionable tips, cara-cara yang bisa banget kita pakai supaya kita lebih bersinar dan percaya diri dengan apapun keputusan dan tindakan kita. Alasan yang kedua adalah, karena buku ini menurut Sally relate banget dengan perasaan pembaca. Yang Sally yakin target pembacanya adalah anak muda, perempuan, SMA, dan kuliah. Menurut Sally, buku ini bisa dijadikan guidance atau pemandu gitu ya. Karena di dalamnya terdapat banyak kutipan, ungkapan, sudut pandang, bahkan contoh tindakan para alpha female yang dapat kita jadikan teladan. Di awal buku ini, Ompiring sudah mendisklaimer sebetulnya. Bahwa dengan membaca buku ini, pembaca gak serta-merta atau langsung gitu menjadi alpha female. Akan tetapi setidaknya para perempuan, termasuk Sally ya, yang membaca, termotivasi untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik setiap harinya. Dan alasan yang ketiga adalah, yang membuat buku ini keren, karena yang menulis buku ini adalah laki-laki teman-teman. Kalau mendengar sesuatu dari sesama perempuan nih kita misalnya, mungkin kita hanya berpikir, wah itu kan hanya afirmasi aja, atau itu hanya supaya mendapat support sistem aja. Nah, kalau yang ngasih pendapat atau sudut pandang itu adalah laki-laki, dari sudut pandang dan cara berpikirnya mereka, maka kita bukan hanya bisa lebih netral ngeliatnya, kita juga bisa lebih menyeimbangkan sisi perasaan dan logika kita. Karena, ya harus kita akui, perempuan itu kan dominannya lebih keperasaan, dan laki-laki itu memang unggulnya di logika, atau berpikir logis. Semangat nggak? Yang jelas, lewat buku ini, Shirley dan tim Ada Buku ingin memberikan dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Om Tiring, dan tim yang terlibat dalam penulisan buku, serta penerbitan buku ini. Karena kehadiran buku ini benar-benar kayak ngasih harapan dan sudut pandang penyeimbang di tengah kondisi anak muda perempuan yang sering kalau berlebihan. Thumbs up untuk Om Tiring dan tim. Seperti biasa, teman-teman, dari semua ide dan sudut pandang penulis, yang menurut Shirley keren ya, yang ada di buku ini, Shirley hanya akan angkat 3 AH poin yang ngenak banget di Shirley. Harapannya teman-teman nggak puas dan memutuskan untuk juga membaca buku ini, karena memang menurut Shirley sebagus itu untuk membuka pikiran kita, terutama para perempuan muda. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, supaya kita punya frekuensi yang sama, kita bahas dulu nih, apa itu alpha female? Nah, teman-teman, alpha female ini pada awalnya lahir dari dunia ilmu perilaku fauna, yaitu alpha male, atau jantan yang dominan menjadi pemimpin serta pelindung bagi kelompoknya dari serangan predator. Alpha adalah huruf pertama dari alpha back Yunani, yang menandakan anggota kelompok yang paling atas atau teratas. Nah, alpha female sering diartikan sebagai para perempuan yang, bisa dibilang ambisius, bertekad kuat, menginspirasi, cenderung pemimpin, dan menggerakkan orang-orang sekitarnya untuk menciptakan perubahan yang berarti. Mereka adalah perempuan-perempuan yang bisa dibilang cerdas, pede, confident gitu ya, dan independen dengan keputusannya. Makanya gak heran, jika banyak yang segan dan mengaguminya. Jadi udah terbayang dong, ini gimana gambaran si alpha female ini. Saya liakin teman-teman, pasti pernah ketemu dengan orang dengan tipikal seperti itu, atau jangan-jangan teman-teman adalah orangnya. Oke, kita langsung aja teman-teman, ini dia 3 ide besar atau aha poin yang saya diangkat dari buku The Alpha Girl's Guide. Ide besar pertama adalah, alpha female itu gak ujuk-ujuk hadir, namun dia adalah karakter yang terbentuk dari habit atau kebiasaan alpha sejak kita kecil. Artinya teman-teman, alpha female itu pada akhirnya dibuat. Itu karakter yang diciptakan, bukan hanya sekedar kebetulan atau nasib. Meskipun gak semua perempuan ditakdirkan menjadi alpha female ya. Dan saya disclaimer dulu di awal bahwa ini bukan tentang benar-salah, tapi ini tentang sudut pandang yang lebih logis. Teman-teman, pernah gak sih ngeliat teman perempuan kita dengan segudang prestasi, tapi juga punya attitude yang baik. Sehingga dia bukan hanya dihormati, dia juga disegani oleh orang-orang sekitarnya. Orang-orang kayak begini pada akhirnya tumbuh dengan penuh percaya diri dan mengoptimalkan segala potensinya. Meskipun pada akhirnya akan ada pro kontra, akan ada lebih dan kurangnya ya, karena gak ada yang sempurna. Namun sejatinya, alpha female dimulai dari menjadi alpha girl. Mungkin sejak kita SD, sejak kita SMP, atau mungkin saat kita SMA. Nah, menurut Om Piring dalam buku ini, karakter alpha yang ada pada para perempuan ini biasanya dibangun atau dibentuk entah dari dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya. Orang tua misalnya. Sehingga wajar ketika seorang bijak pernah bilang, we don't create our future, we decide an action and create our daily habits and then as an impact, we build our future. Yang artinya kurang lebih, teman-teman, kita gak ujuk-ujuk menciptakan masa depan kita. Faktanya, kita membangun kebiasaan kita sedikit demi sedikit yang nantinya kebiasaan ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Ketika menjadi pelajar atau mahasiswa misalnya, para alpha girls ini gak akan menelantarkan studinya. Pun juga tidak meninggalkan kegiatan sosial yang mau gak mau suka gak suka akan melatih kepekaannya terhadap sesama. Mereka mengerti bahwa keberhasilan itu butuh proses yang mungkin itu gak enak. Sehingga akan deep diving menyelami potensi apa yang bisa dikembangkan yang kemudian digunakan untuk membantu orang-orang sekitar. Yang jelas, menurut Om Piring, alpha girls juga akan berkecimpung atau aktif di organisasi, di komunitas, di ekstra kulikuler, atau apapun kita menyebutnya ya. Karena dengan itu, kita akan bisa mengasah soft skill yang pasti akan kita gunakan di kemudian hari nanti, entah dalam bentuk apapun. Gak berhenti sampai di situ, para alpha girls juga akan mengembangkan skillnya dimanapun ia berada. Di tempat kerja misalnya, dia adalah orang yang bisa diandalkan. Di organisasi, dia adalah orang yang sering membuat keputusan penting. Atau menyelesaikan pekerjaan dengan cekatan dan penuh inisiatif. Mau gak mau dan suka gak suka, social pressure ini yang membuat mereka mempunyai manajemen waktu yang baik, attitude yang luar biasa, sehingga bukan hanya disukai, tapi juga disegani, dan berani meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan tidak memberikan manfaat. Seperti mergosip misalnya, lele-lele berlebihan, atau bahkan main sosmed tanpa tujuan. Eits, tapi saya bukan bilang bahwa main sosmed itu gak penting ya teman-teman. Karena ketika kita nyemplung nih misalnya, atau serve on the internet of things, tanpa tujuan, tanpa goal, tanpa create something, maka siap-siap, waktu kita akan habis tanpa mendapatkan apa-apa. Dan ini bagi para alpha female tadi, menurut opening dalam buku ini, adalah bentuk kelalaian. Dan jelas bukan ciri alpha female. Begitupun dengan pertemanan, para alpha girls akan senantiasa selektif dalam memilih teman. Karena kita adalah dengan siapa kita bergaul, maka para alpha girls lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Sehingga wajar jika seorang alpha sister di dalam buku ini pernah bilang, don't be afraid of losing people, be afraid of losing yourself, while trying not to lose someone else. Yang artinya kurang lebih, kita gak perlu takut kehilangan orang atau teman. Justru kita khawatir saat kita kehilangan jati diri, ketika mencoba untuk mempertahankan orang lain. Ide besar yang kedua adalah, jika kita tidak terlahir cantik, maka itu adalah nasib. Namun kalau kita tidak tampak menarik, maka itu adalah salah kita. Karena perempuan cantik perlu tampil menarik, namun perempuan yang menarik tidak perlu terlahir cantik. Well, bagian ini lumayan mind-blowing sih awalnya. Dan Shirley banyak sepakat dengan poin-poin dari Om Piring ini. Karena toh kita lahir dari keluarga yang kayak gimana, dengan warna kulit seperti apa, jenis hidung, mata, alis, dan seterusnya. Seperti apa? Itu kan gak bisa kita pilih ya teman-teman. Itu semua anugerah dari Tuhan, yang justru harus kita syukuri. Dan pada akhirnya standar cantik itu sendiri, dibuat berdasarkan kesepakatan manusia. Artinya itu sangat-sangat subjektif. Tapi kalau tampil menarik, nah ini bagian asiknya nih, itu adalah keputusan kita. Untuk tampil bersih, dengan pilihan pakaian yang pas, tidak berlebihan, dengan make up yang juga sesuai dengan karakter dan usia kita, dan seterusnya, adalah sesuatu yang butuh untuk diupayakan. Dan pada akhirnya, terlahir cantik atau enggak, itu di luar kendali kita. Tetapi tampil menarik, adalah hal yang harus dan patut diupayakan. Sehingga wajar kalau Om Piring juga meng-highlight poin dalam bukunya, bahwa seorang alpha girl, tidak hanya memiliki alpha attitude, tapi juga memiliki alpha look. Karena saat banyak orang mengatakan, don't judge book by its cover, maka realitas dan kenyataannya justru mengatakan, people do judge book by its cover, and we are judged by our appearance. Mau enggak mau, suka enggak suka, cover itu adalah hal yang penting, bahkan sepenting itu bagi sebuah buku. Dan kita manusia juga terima enggak terima, sering dinilai dari penampilan kita. Dan itu disebut sebagai first impression. Nah, yang paling saya disuka dari pembahasan ini adalah, bahwa health atau kesehatan, is the beginning of attractiveness. Sehat itu adalah pangkal dari menarik, yang ini sering banget luput dari perhatian kita semua. Di sini ompirnya mengingatkan bahwa, kesehatan adalah awal untuk berpenampilan menarik. Banyak banget perempuan yang mengejar berat badan ideal misalnya, dengan cara-cara yang instan. Yang penting tubuh cepat kurus dan cantik. Well, ini enggak salah, namun satu hal yang harus kita sama-sama sadari, bahwa sehat itu jelas butuh optimalisasi dan waktu yang enggak sebentar. Sehingga banyak yang memutuskan untuk menggunakan bypass atau jalan pintas. Padahal perempuan yang sehat, yang bugar, penuh semangat karena berawal dari awareness atau kesadarannya, itu akan terlihat lebih menarik daripada yang cenderung sakit-sakitan atau lesu karena kehilangan energi dan tenaga. Dan ide besar yang ketiga yang saya disuka adalah, women empowered other women. Memiliki alpha attitude, alpha look, terkadang membuat kita menjadi jumawa, merasa sombong, merasa berkuasa. Akan tetapi, seorang alpha female sejati, itu bukan berarti harus menjadi seseorang yang egois dan cenderung merasa aku, tidak mendengar pendapat orang lain, bahkan sampai merendahkan orang lain. Alpha female yang baik justru adalah yang bukan hanya sekedar menjadi leader of the pack, tapi juga menjadi protector atau pelindung terhadap sekitarnya. Para alpha female tidak hanya menggunakan statusnya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya saja, tapi justru dengan semua privilege dan karakter yang ia miliki akan membawa kebaikan untuk lingkungan sekitarnya, memberdayakan dan merangkul orang untuk sama-sama maju mencapai tujuannya. Mereka adalah orang-orang yang pekal terhadap keadaan lingkungan dan teman-teman serta senang menawarkan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau maju, majunya bareng-bareng, kalau menang, menangnya juga bareng-bareng, kalau pun sukses, suksesnya bareng-bareng. Dengan karakter kayak begini, alpha female tidak akan menjatuhkan perempuan lain, justru akan mengajak, merangkul, memajukan perempuan lain agar terbebas dari pelenggu keterbatasan, kemiskinan, dan kebodohan. Nah teman-teman, itu dia ulasan dari Sarli dan tim ada buku. Yang jelas, Sarli sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis dan komen di bawah kira-kira buku apa lagi yang mau Sarli dan tim ada buku ulasin. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!